Halo pemirsa, selamat sore dan salam sejahtera. ABTV News kembali hadir menyajikan berita dan informasi seputar Blitar dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola dan berikut berita selengkapnya. Polres Kediri berhasil mengamankan sopir truk trailer yang kabur, usai menabrak rombongan santri di Jalan Raya Kediri, Kertosono. Insiden kecelakaan lalu lintas ini sendiri merenggut nyawa 4 orang santri asal Jomba. Sopir truk trailer Bernopol L8459UL yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya, Gamping Rejo Kediri dengan minibus S7987W berhasil diamankan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kediri pada Minggu Dinihari. Kurang dari 24 jam sopir truk berinisial AS 45 tahun warga Tulungagung diamankan di garasi truk yang berada di wilayah Sidoarjo. Akibat dari kecelakaan itu, kondisi minibus rusak berat di bagian kanan bodi yang nyaris terpotong. Sementara itu, 4 orang penumpang dari rombongan pondok pesantren Gading Mangu Perak Jombang dinyatakan meninggal dunia. Oleh petugas, kendaraan truk langsung dibawa ke Mapolsek Ngasem, sementara sopir truk yang diringkus langsung digiring ke markas Polres Kediri untuk diintrogasi. Kecelakaan maut ini sendiri terjadi pada Sabtu pagi di Jalan Raya Gamping, Rejo, Kabupaten Kediri. Minibus elf yang membawa rombongan santri menuju wisata pantai Perigi Trenggalek ditabrak oleh truk trailer pengangkut semen dari arah berlawanan, bukannya berhenti untuk menolong sopir truk, malah kabur ke arah utara. Dari Kediri, Masyiri Almir melaporkan.